Hai semangat pagi salam sejahtera salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel profesi planter TV kali ini kita masih sama kita akan membahas pupuk yang mana kita pupuk berbeda ini adalah pupuk untuk kalangan TBM apa itu TBM tanaman belum menghasilkan contoh ini kita bisa kita pakai untuk TBM 1 TBM 2 kalau TBM 3 udah lain ya ya TBM pusat TBM 1 dan TBM 2 kenapa kita butuhkan pupuk ini karena pupuk ini kandungannya dia sama ini n pk 15 15 15 jadi dia setara dia kandungan nitrogennya 15 kandungannya penya 15 kandungan kanya 15 Kenapa kita memakai NPK 15 15 karena di masa TBM ini kita butuh di kita yang putih kita butuhkan adalah zat hijau daunnya atau klorofinnya dari TBM tersebut ya Nah kita setarakan karena di TBM ini kita masih butuh P juga P ini adalah untuk apa pembentukan bintik-bintik yang ada di akar supaya dari ke N ini tanaman tanaman ini supaya dia membesar dari P gitu P ini untuk akar kalau akan kita kuat maka N nya ini untuk untuk tanamannya untuk ke ininya ya untuk tanamannya dan dan daunnya bisa menginjau kemudian Kenapa kita membutuhkan K lagi K25 15 karena K15 ini untuk persiapan ke bagian TBM tiga tanam belum langsung TBM tiga adanya umur sampai umur-umur hampir tiga tahun atau 25 bulan untuk persiapan ke tanam seperti itu kemudian untuk dosisnya dosis yang biasa kita pakai untuk TBM-1 TBM-2 TBM-3 TBM-2 lah ya TBM-3 kita sedang kekanya lebih tinggi untuk TBM-1 kita bisa pakai 0,5 untuk tahun tanam yang satu bulan setelah tanam kemudian umur 6 bulan kita buat jadi satu tahun dia dapatnya tiga artinya kalau satu kilo satu kilo jadi dia tiga kilo lah seperti itu kemudian untuk TBM-2 kita menggunakan dua kilo total satu tahun kita membutuhkan 6 kilo per pokok baik sahabat planter kita lanjutkan ke bagian lapangan tadi dari gudang yang mana kita akan melanjutkan pupuk 15-19 tadi jadi perlu saya jelaskan lagi jadi untuk pemakaian pupuk 15-15-15 itu dipergunakan untuk masa TBM yaitu masa TBM kenapa kita pakai pupuk 15-15 karena di pupuk 15-15 dia ada kandungan nitrogen 15 pos poska 15 dan kalium 15 artinya apa adalah itu penyetaraan penyetaraan untuk kombinasi kebutuhan dari akar ya batang batangnya ini dan buah gitu ya jadi aplikasi ini kita pakai untuk TBM atau tanaman belum menghasilkan TBM-1 TBM-2 artinya tahun pertama dan tahun kedua begitu tahun ketik ketiganya kita beralih ke pupuk yang menggunakan kandungan kanya agak tinggi ini kita untuk TBM-1 TBM-2 kita melakukan penyetaraan antara nitrogen poska dan kalium netral sama jadi hasilnya bisa kita perlihatkan inilah hasil kita hasil kita untuk pemakaian pupuk 15-15 ya perlu diketahui sahabat-sahabat planter kami tidak menekan bahwasannya kita harus memakai 15-15 di masa TBM ya Pak sahabat planter boleh menggunakan pupuk yang nitrogennya tinggi saja atau pupuk tunggal yaitu pupuk reang maupun ZR daripada TBM-1 TBM-2 tidak harus NPK 15-15-15 cuma kalau kita mau menghasilkan lebih maksimal dan kebutuhan tanaman kita memerlukan penyetaraan semua komposisi komposisi unsur hara kita bisa menggunakan NPK 15-15-15 ya jadi bukan berarti kita harus menggunakan NPK 15-15 tapi tergantung tanaman kita ya mungkin untuk sahabat-sahabat petani kita mempunyai biaya minim ini ya tidak harus kita memakai 15-15 kita bisa memakai juga pupuk nitrogen saja Urea ya kan bisa ataupun ZA bisa sampai ke 2 tahun namun namun kalau kita umur 2 tahun lebih harus menambahkan pupuk kalium ataupun KCL tetapi dengan menggunakan penyetaraan NPK 15-15 kita sama jadinya jadi secara dosis kita sama kita menggunakan Urea maupun apa tetap menggunakan dosis 1 kilo atau 1 kilo setengah ya sesuai yang saya jabarkan tadi ini contoh ya contoh tanaman TBM yang mana sudah berumur kurang lebih hampir 3 tahun ataupun 28 bulan ya ini persiapannya jadi kita sudah menggunakan NPK 15-15 hasilnya seperti ini nantinya ya bisa kita lihat bentar ya nah ini sahabat-sahabat planter jadi hasilnya cukup lumayan dan ini bisa istilahnya kita memperpendek usia masa TBM ya tapi tergantung dengan varitas yang ada nanti kita jalan dari dekat coba yang bisa terkontrol nah seperti ini ya seperti ini buahnya seperti ini nanti jadinya ya jadi seperti ini dan bisa semualah dari pokok-pokok semua rata-rata menjadi hijau kita lihat sebelah sini supaya lebih tahu lagi nah seperti ini ya oke nah sahabat planter sudah menyaksikan bagaimana kondisi tanaman untuk TBM yang sudah menggunakan pupuk 15-15-15 ya jadi perlu kita diketahui pupuk 15 ini adalah pupuk kandungan nitrogennya 15 P-nya posparnya 15 dan kaliumnya 15 ya kaliumnya 15 dan untuk merk dagang untuk merk dagang kita tidak tidak membatasi merk dagang seperti apa entah itu pupuk mutiara pupuk dan merk lain-lainnya itu hanya kita membagi wawasan terhadap para-para petani dan para-para para planter sahabat di Indonesia khususnya supaya apa supaya kita tidak salah dalam pengaplikasian namanya pupuk ya supaya tidak sembarangan kita memakai pupuk pupuk yang ada yang kita butuhkan untuk tanaman jadi setiap tanaman ini kita membutuhkan masing-masing yang berbeda-beda ya cuma itu tadi secara kebanyakan untuk tanaman kita TBM-1 yaitu membutuhkan nitrogen itu yang berketahui kemudian TBM-2 TBM-2 itu masih sama TBM-3 itu adalah masa peralihan masalah masa peralihan antara TBM ke tanaman menghasilkan nah disitulah kita akan melakukan perubahan pupuk yang mana dari nitrogen kita beralih ke poska yang mana sudah konten-konten sebelumnya bagaimana kita melakukan pemupukan untuk tanaman yang sudah menghasilkan seperti itu kemudian untuk masa-masa TBM ini perlu kami jelaskan lagi bahwasannya kendala-kendala yang ada kendala-kendala yang ada di TBM adalah masa-masa sanitasi maupun kastrasi jadi kalau kita pun mau melakukan pemupukan yang sudah betul tapi sanitasi dan kastrasinya kurang terjatuhal itu juga mempengaruhi hasil tanaman kita jadi semua harus seimbang antara pemupukan dan perawatan di lapangan yang itu yang pertama yang kedua proses pemupukan aplikasinya harus didukung terhadap piringan kita supaya bersih gitu ya kenapa karena kita supaya apa namanya penyerapan pupuk bisa diambil secara menyeluruh oleh tanaman tidak terganggu oleh gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman seperti itu jadi piringan yang di sekitar tanaman harus bersih itu semua pupuk harus seperti itu kemudian yang kedua yang kedua adalah kita adalah melihat faktor curah hujan kita jadi curah hujan kita kalau kita melakukan pemupukan tidak sesuai dengan curah hujan artinya contoh 7 hari kita tidak hujan nah itu kita sebetulnya fokus terutama di TBM ini karena TBM kita memerlukan nitrogen yang yang banyak jadi nitrogen ini kalau kita curah hujan jarang atau kemarau maka apa namanya dia akan menguap ke atas dia akan menguap ke atas karena terpanasnya sinar matahari begitu pun juga demikian kalau kita curah hujan cukup tinggi maka urea ataupun nitrogen ini akan tergeros oleh air sama dengan perlakuan dengan NPK 15-15 karena kandungan nitrogennya cukup tinggi yaitu 15 P-nya 15 dan K-nya 15 seperti itu jadi para-para sahabat-sahabat penani untuk pemupukan harus kita atur untuk faktor piringannya bagaimana harus bersih kemudian curah hujannya bagaimana kemudian yang kedua untuk NPK 15-15 ini adalah untuk penyatuan antara penetralisasi lahan bagaimana kebutuhan di lahan kalau kita 15-15 ini supaya kenapa kita memakai pupuk 15-15 supaya kebutuhan tanaman antara NPK itu mendapatkan yang sama mendapatkan yang sama bukan berarti saya memberi wawasan NPK 15-15 ini bukan berarti saya menyuruh para sahabat-sahabat pertanian sahabat pelenter menggunakan pupuk 15 semua pasal TBM enggak salah itu tetapi tergantung jenis tanahnya dan jenis tanamannya gitu artinya tanamannya itu standar seperti ini contoh ini ini adalah tanah mineral ini cocok kalau kita pakai pupuk 15-15 seperti ini ini tanahnya jadi hati-hati dalam memilih pupuk makanya saya dalam hal ini dalam hal ini untuk pemberian pemaparan dalam pemupukan terus terang saya harus berhati-hati karena takutnya apa takutnya para-para sahabat pelenter sahabat-sahabat petani di Indonesia salah dalam arti dalam arti apa menyaring perkataan-perkataan yang saya buat ingat ya saya bukan berarti untuk harus menggunakan pupuk NPK 15-15 tetapi saya menyebutkan fungsi dari pupuk NPK 15-15 kesimpulannya yang perlu dibapak sahabat-sahabat pelenter ketahui dia adalah menyetarakan atau menetralisasi NPK unsur NPK itu mempunyai daya yang sama kebutuhan tanaman yang sama kalau kita pokok kita standar seperti ini sebetulnya kalau kita melakukan kalau sudah bagus seperti ini kita memakai pupuk nitroken pun bisa sebetulnya tidak harus memakai NPK cuma supaya kita menghasilkan produksi yang maksimal kita bisa memakai NPK 15-15 seperti itu mungkin mudah-mudahan bisa dipahami para sahabat-sahabat pelenter mohon maaf jika ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati para pelenter dan para-para sahabat petani salam sejahtera selamat menikmati